Bakuan Pajajaran menjadi kerajaan yang 500 tahun mempertahankan ajaran Hindu di tataran Sunda Hingga akhirnya pada masa Prabu Siliwangi atau yang bernama asli Prabu Pamanah Rasa Pajajaran menjadi kerajaan Hindu Buddha terbesar di Jawa Barat Namun Raja Pajajaran Prabu Siliwangi memberikan kebebasan kepada rakyatnya Untuk menentukan pilihan dan keyakinannya masing-masing Hingga Islam dengan leluasa bergerak bebas di Pajajaran Karena Prabu Siliwangi membuka ruang untuk Islam Jika membicarakan Islam di tatar Sunda Wilayah yang dimaksud adalah Wilayah yang saat ini menjadi Provinsi Jawa Barat DKI Jakarta dan juga Banten Orang Islam pertama di wilayah Sunda adalah Haji Purwa atau Prata Legawa Ia merupakan putra kedua dari Prabu Bunisora Penguasa kerajaan Galuh kala itu Dan ia merupakan syodagar yang berdagang di lintas negara Melalui pernikahannya dengan seorang muslimah Ia lalu menjadi muslim dan dikelari Haji Baharudin Dalam buku peradaban jejak arkeologis dan historis Islam di Indonesia Karya Hasan Muarif Terdapat sumber naskah yang mengungkapkan hal tersebut Kedua wilayah itu adalah Kuro Karawang dan Gunung Jati Cirebon Jika diruntut secara kronologis Daerah Kuro berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam lebih awal Jika dibandingkan dengan wilayah Gunung Jati Kota-kota pelabuhan seperti Cirebon Banten dan Sunda Kelapa Menjadi bagian penting masuknya Islam pada masa kerajaan Sunda Ketiganya menjadi akses interaksi perdagangan Dengan berbagai negara termasuk Cina, Arab dan juga India Selain itu penyebaran Islam di Jawa Barat Tidak lepas dari pengaruh berdirinya pesantren Kuro di Karawang pada tahun 1418 Masehi Sheikh Kuro atau Sheikh Hasanuddin sendiri berasal dari Kamboja Mula-mula maksud kedatangannya ke Jawa untuk berdakwah di daerah Jawa Timur Namun ketika singgah di pelabuhan Karawang Sheikh mengurungkan meneruskan perjalanan ke timur Ia menikah dengan seorang gadis Karawang Dan membangun pesantren di Kuro Dan di sana memiliki seorang murid cantik bernama Nyi Subanglarang Melalui Nyi Subanglarang inilah Prabu Siliwangi juga masuk Islam Dan memiliki anak yang kesemuanya menjadi pejuang penyebar Islam Menurut cerita Purwaka Caruban Nagari Karya Pangeran Arya Cirbon Yang ditulis pada tahun 1720 Nama asli dari Nyi Subanglarang adalah Kubang Kencana Ningrum Ia merupakan anak dari Kigedeng Tapa Yang lahir pada tahun 1404 Kigedeng sendiri adalah seorang syah bandar Atau pimpinan pelabuhan Buaracati di pantai utara Jawa Barat Pelabuhan ini termasuk ke dalam kekuasaan kerajaan kecil Singapura Sebelum memperistri Subanglarang Prabu Siliwangi harus memenuhi beberapa syarat Yang diberikan oleh guru sang calon istri Yakni Sheikh Hasanuddin dari Pondokuro Pesaratan pertama Subanglarang harus menjadi permaisuri saat Prabu Siliwangi menduduki tahta raja Syarat yang kedua Ia diperbolehkan tetap menganut agama Islam sebagai kepercayaannya Karena Subanglarang merupakan pengenut Islam yang taat dan murid kesayangan Sheikh Hasanuddin Dari perkawinan ini melahirkan tiga anak yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyai Lara Santang dan Pangeran Kian Santang Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Lara Santang sempat berguru pada Pki Gedeng Jumanjan Jati Menurut suri awal penyebaran Islam di Tatar Sunda pada tahun 1418 sampai dengan 1527 Masehi Sejumlah tokoh penyebarnya yaitu Seh Kuro, Pian Santang, Pangeran Sarip Lubang Buaya, Pangeran Papak, Datuk Tanjung Kait, Kumpo Datuk Depok, Datuk Tonggara, Datuk Ibrahim Condet, dan Datuk Biru Rawabangke Islamisasi yang gencar di Tanah Pasundan ketika itu Tidak memaksakan komunitas badui desa Kanekes kecamatan Lewi Damar ke Bupaten Lebak Mereka tetap bertahan dengan ajaran warisan leluhurnya yakni Sunda Wiwitan Selain itu, sikap dan karakter keterbukaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Jawa pada umumnya Dilatar belakangi oleh watak dasar mereka yang lentur terhadap agama luar Meski animisme telah mengakar kuat sepanjang peradaban Nusantara Hal itu tidak membuat mereka antipati terhadap keyakinan baru Berhasilan dakwah Islam di Jawa, khususnya di Tatar Sunda adalah para Wali Songo Di Tatar Sunda, anggota Wali Songo yang menjadi penyebar Islam tersohor Bahkan sampai berhasil mendirikan kerajaan Islam di Cirebon dan Banten Adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Ibu Sunan Gunung Jati sendiri adalah Nyai Rara Santang Yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subanglarang Sementara ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar Yang cukup terkenal bagi kalangan supi di tanah air Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama tasawuf Yang mana para penyebar Islam yang beraliran tasawuf selalu mengedepankan metode kultural Sebagai langkah awal memulai dakwah Islam Mereka melepaskan masyarakat dari hukum kasta yang diberlakukan pada periode pra-Islam Yang cenderung elitis dan menguntungkan satu kasta dengan menindas kasta yang terbawah Beliau juga mampu masuk kepada lapisan masyarakat bawah Yang masih pekat terhadap kepercayaan yang dulu lalu Kemudian ia mencari apa yang dibutuhkan Kegemaran, kebiasaan masyarakat Dan apa problem yang terjadi di masyarakat Untuk kemudian diberi solusi Dan tentunya berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan Hadis Terima kasih telah menonton!